Halo semua, nama aku Yunyar Bagas Yap, di video kali ini aku mau Compare 2 kamera mirrorless Dari Sony yang datang Dari generasi berbeda Yang pertama ini ada Sony Next 6 Dan yang kedua ada Sony Alpha 5100 Tapi sebelum masuk ke video Komparasinya, disini aku mau ngasih Disclaimer terlebih dahulu Kalau ini adalah opini Pribadiku yang baru masuk Atau baru terjun ke dunia perkameraan Kalau bisa, jangan Jadikan patokan yang absolut Nikmatin aja videonya Sambil klik tombol subscribe Dan like dan share Biar channel ini Makin berkembang Oke, sekarang kita mulai dari komparasi Sejarah dan spesifikasi Kedua kamera ini Untuk Sony Next 6 ini dirilis Di tanggal 12 September 2012 Sedangkan A5100 Ini dirilis di 18 Agustus 2014 Ini beda 2 tahun Yang sebenarnya teknologinya Sudah bisa sangat berbeda Lalu Sony Next 6 ini Punya sensor 16MP APS-C Sedangkan A5100 24MP APS-C juga Selanjutnya Dua kamera ini Punya rentang ISO yang sama Dari 100-25600 Sama-sama memakai Mounting yang sama Yaitu Sony M-Mount Jadi kalian bisa Tukar-tukar lensanya Lalu selanjutnya Sony Next 6 ini Punya 3 inch LCD Yang bisa di-tilt 90 derajat Tidak ada touch screen Sedangkan A5100 Ada 3 inch yang bisa di-flip screen Dan touch screen Walaupun touch screen Walaupun touch screen nya cuma Buat touch focus Sama touch shutter Selanjutnya Sony Next 6 ini Punya burst Continuous shooting Yang cukup tinggi Di 10 frame per second Sedangkan A5100 Ada di 6 frame per second Sony Next 6 ini Punya EVF dan hot Sedangkan A5100 Tidak punya EVF dan hot Lalu Sony Next 6 ini Mendukung Perekaman video Di 1080p 60fps Dengan mode EVC HD Sedangkan Sony A5100 Mendukung 1080p 60fps Di mode XRVGS Oke setelah kita Tahu sejarah Dan spesifikasi Dua kamera ini Sekarang aku mau Komparasi Untuk desain Dan handling Pas dipegang Kita mulai dari Sony Next 6 ini Menurutku Sony Next 6 ini Itu mengusung desain Yang lebih ke Semi profesional Dengan Tombol fisik Yang cukup lengkap Dari mode dial Terus control dial Ada Fn button juga Lalu ada Electronic viewfinder Dan ada Hotsu Di sini Sedangkan Sony A5100 Ini lebih ke Simple Minimalis Gitu Tombol mode dial Pun gak ada Di sini Itu yang Membuat Kalau misalkan Ganti-ganti mode Itu di dalam Layar Ngaturnya di dalam Layar Lalu selanjutnya Untuk masalah Handling Menurutku Sony Next 6 ini Lebih asik Aku pede Dipegang Kamera ini Dengan satu Tangan Kayak gini Karena Gripnya Agak sedikit Panjang Dan Beratnya ini Pas Gitu Beda Sama Yang A5100 Gripnya Lebih Kecil Sedikit Lalu Beratnya Lebih enteng Aku gak Pede Pegang Satu Tangan Aku lebih Pede Pegang Dua Tangan Kayak Gini Secara Desain Dan Kenyamanan Aku Lebih Pilih Untuk Pegang Yang Sony Next 6 ini Dan Satu lagi Kalau dipamerin Juga Aku Lebih Bangga Yang Ini Oke Untuk Komparasi Selanjutnya Disini Aku mau Ngetes Dua Kamera Ini Untuk Ngefoto Pengalaman Aku Buat Ngefoto Dari Dua Kamera Ini Yang Menurutku Gak Terlalu Banyak Karena Aku Ini Gak Suka Gonta Ganti Mode Biasanya Aku Cuma Di Aperture Priority Atau Keprogram Jadi Jarang Bangat Gonta Ganti Mode Disini Mode Daya Yang disini Jarang Kepake Juga Jadi Anggapannya Dua Kamera Ini Gak Ada Masalah Pas Lagi Gonta Ganti Mode Itu Penggunaanku Gak Tau Penggunaan Kalian Itu Sering Gonta Ganti Mode Atau Enggak Kalau Sering Aku Akan Lebih Pilih Yang Ini Karena Gampang Ada Diputer Puter Aja Nah Kalau Penggunaan Disiang Hari Yang Ada Cahaya Sinar Matahari Di Atas Apalagi Terik Electronic View Finder Dari Sony Next 6 Ini Benar Benar Sangat Membantu Sungguh Sangat Membantu Karena Walaupun Brightness Full Di Sony Next 6 Ataupun A5100 Ini Itu Tetap Gak Bisa Gak Enak Dilihat Harus Ditutupin Dulu Kayak Gini Baru Bisa Kelihatan Sama Kayak Gini Di Sony A5100 Pun Kayak Gitu Harus Ditutupin Dulu Baru Kelihatan Itu Aku Ngerasa Sebel Aja Gitu Tapi Untungnya Sony Next 6 Ini Punya Electronic Viewfinder Sebenarnya Itu Aja Untuk Pengalaman Buat Ngefoto Aku Kebetulan Gak Terlalu Suka Banget Ngefoto Ya Itu Aja Yang Bisa Aku Sampein Selanjutnya Ada Dikomparasi User Interface Disini Menurutku Kedua Kamera Ini Mempunyai User Interface Yang Berbeda Tapi Aku Gak Ada Masalah Pas Lagi Pakainya Cuma Buat Sony Next 6 Ini Kalau Dinyalain Itu Agak Sedikit Lambat Dibandingin Sony Alpha 5100 Ini Yang Cepet Mungkin Sistem Operasi Dari Sony Next 6 Ini Agak Sedikit Jadul Ya Memang Jadul Ya Icon Icon Pun Terlihat Sangat Lawas Menurutku Tapi Gak Ada Masalah Sebenarnya Dari User Interface Kedua Kamera Ini Oke Selanjutnya Disini Aku mau Komparasi Hasil Foto Dari Kedua Kamera Ini Dengan Lensa Yang Sama Ya Yaitu Lensa Kit 16-50mm F3 F3,5 Sampai 5,6 Yuk Lensa Si selamat menikmati lalu komparasi selanjutnya ini aku mau ngasih lihat ke kalian hasil video yang dihasilkan dari kedua kamera ini dengan settingan maksimalnya mereka oke ini adalah hasil video dari Sony Next 6 kalau buat vlogging kalau buat jalan kayak gini ya ini cuma pakai satu tangan gak pakai tambahan tripod kalian juga bisa dengar suaranya ya dari mikrofon internalnya kayak gini ini adalah kalau misalkan backlight seenggaknya ada bagian yang terang disana aku gak bisa lihat disini karena memang gak flip screen jadi gak tau nanti ya gitu oke ini adalah hasil perekaman dari Sony A5100 kalau buat nge vlog ya ini aku set sama auto semua ya disini kalian bisa dengar lihat hasilnya kayak gimana ini kalau misalkan buat backlight disini aku bisa lihat apa ya layarnya beda sama yang tadi aku gak bisa lihat layarnya perpindahan backlight ke sini terus backlight lagi ya seperti inilah hasil dari Sony A5100 dari Sony A5100 oke lalu selanjutnya disini aku mau ngetes autofocus dari kedua kamera ini di mode video khususnya dan sedikit untuk di mode foto selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah sekarang kita masuk ke komparasi terakhir dari video ini yaitu ISO performance atau yang kalian sering tanya ini tuh bang low like nya gimana nah ini jawabannya Sony next 6 di ISO 800 di ISO 800 menurutku masih aman disini masih minim banget noise nya di 1600 mulai kelihatan ya walaupun gak kelihatan banget tapi ada gitu di ISO 3200 disini mulai kelihatan nampak di ISO 6400 kalian bisa lihat sendiri udah nampak banyak banget noise disana disini nah untuk Sony A5100 di ISO 800 ini ya masih aman banget kelihatan ya menurutku di ISO 1600 pun masih aman masih less banget noise nya di 3200 ini mulai kelihatan ya sedikit banget nah pas di 6400 nah ini ini mulai kelihatan tapi gak separah yang Sony next 6 jadi ISO performance disini lebih bagus yang A5100 setelah perbandingan ISO performance atau low like nya sekarang aku mau kasih alasan ke kalian kenapa kalian harus milih Sony next 6 ataupun kenapa kalian harus milih Sony alpha 5100 oke kenapa lebih pilih Sony next 6 yang pertama ini adalah handling yang enak banget yang gak didapetin di A5100 lalu alasan yang kedua next 6 ini punya hot shoe alasan yang ketiga next 6 punya electronic viewfinder yang gak ada di A5100 alasan yang keempat continue shooting dari Sony next 6 ini lebih cepat di angka 10 fps dibanding Sony A5100 yang di angka 6 fps nah alasan yang kelima ini aku ambil dari web camera decision kalau dynamic range dari Sony next 6 ini lebih tinggi dibanding Sony alpha 5100 di angka 13.1 stop nah sekarang alasan kenapa pilih Sony A5100 alasan yang pertama Sony alpha 5100 ini punya touch screen punya touch screen ya walaupun touch screennya itu cuma buat touch shutter ataupun touch focus tapi ya ini ada sedangkan di next itu gak ada itu mutlak alasan yang kedua yaitu resolusi foto dari Sony A5100 ini lebih gede yaitu 24 megapiksel dan mode perekaman di Sony A5100 itu lebih baru di mode formatnya XAVGS dengan bitrate 50MB alasan yang ketiga kenapa Sony A5100 yaitu autofocusnya super kencang ya walaupun Sony next 6 ini juga gak buruk-buruk amat bisa diandalin juga tapi untuk A5100 ini bener-bener jauh gitu intinya beda level autofocusnya lalu alasan yang keempat untuk ISO performance dari A5100 ini lebih bagus dibanding next 6 kalian bisa lihat testnya di ISO performance test lalu alasan terakhir kenapa aku pilih Sony A5100 yaitu karena Sony A5100 punya clean HDMI output jadi bisa buat webcam enak banget pokoknya bahkan bisa jadi webcam hanya dengan pakai USB port nya itu joss so kita masuk ke bagian terakhir dari video ini yaitu kesimpulan dari dua kamera ini yang mana yang cocok untuk kalian pilih nah disini aku mau ngasih tau ke kalian kalau Sony next 6 ini menurutku lebih cocok untuk ke professional user yang dari bodinya aja kelihatan lebih meyakinkan klien gitu ya daripada yang A5100 kayak ya kamera compact biasa gitu ya ini professional user sedangkan yang A5100 ini lebih ke casual user aja ya walaupun ini bisa juga tapi gak meyakinkan di mata klien gitu demikian komparasi kamera mirrorless Sony next 6 dan alpha 5100 dari junior bagas like aja kalau kalian suka dislike aja kalau kalian gak suka kita ketemu lagi di video video selanjutnya Assalamualaikum Bum